Beginilah momen penyerahan ADART berikut pernyataan kesetiaan DPD Demokrat Kalbar bersama organisasi sayap terhadap Agus Harimurti Yudhoyono di Kanwil Kemenkumham Kalbar. Selain menyerahkan pernyataan kesetiaan, pengurus DPD Demokrat Kalbar juga melakukan audiensi dengan Kanwil Kemenkumham terkait Kisruh KLB Partai Demokrat. DPD Demokrat Kalbar memastikan loyalitas DPC Kabupaten Kota di Kalbar terhadap AHY. Melalui audiensi ini, DPD Demokrat Kalbar juga meminta agar Kemenkumham tidak mengesahkan versi KLB. Kemenkumham hari ini tujuan kita memang yang pertama, kita ingin menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa persatu bahwa AHY adalah satu-satu. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan surat pernyataan kesetiaan dan loyalitas seluruh DPC Kabupaten Kota se-Kelimatan Barat. Kanwil Kemenkumham Kalbar menyatakan hanya bisa menerima dokumen yang diserahkan DPD Demokrat Kalbar dan akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tadi dari DPD Pengurus Partai Demokrat di Kalimantan Barat terkait dengan dari cabang juga tadi beraudiensi datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam audiensi ini mereka meminta semacam dukungan ya, aspirasi bahwa Kongres luar biasa yang dilakukan di Sumatera Utara itu menurut mereka itu adalah ilegal. Dan mereka, apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum di 2020 ya, Kongres 2020 itu tetap mereka solid. Jadi mereka secara diskonstitusional dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kongres luar biasa yang Sumatera Utara itu dikatakan inkonstitusional dan itu dikatakan ilegal. DPD Demokrat Kalbar memastikan kesetiaannya melalui unit reaksi cepat yang telah dibentuk pengurus yang akan menginventarisasi kader demokrat yang turut serta dalam KLB. Setelah didata, kader yang diketahui ikut serta akan disolasi dan dilarang sementara mendatangi kantor.